Eyang Suta Tandingan itu dulunya seperti apa dan disini itu ada siapa saja? Ini yang masuk, Eyang Suta Tandingan. Apakah bukan? Sahabat, saya juga merasakan energi yang sangat kuat disini. Sangat kurang. Ini yang masuk, ini saya boleh. Itu dari Bang Sali. Golongan jin atau yang disininya itu yang ngasihnya. Ada golongan sejumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu rasun. Salam rahayu, rahayu, urahayu. Sahabat, bertemu lagi bersama saya Dedang Sugiyarto di Jejak Cibatu edisi spiritual. Hari ini saya akan mereview salah satu situs di belakang saya ini. Yaitu Petilasan Sukat Tandingan. Dan nanti kita akan coba ngobrol secara supranatural mengupas tentang dunia goib. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama tim dan saya juga sudah hadir di samping saya ini adalah ahli spiritual, supranatural. Nanti kita akan berbincang-bincang disini ya nanti secara goib. Kita kenalkan dulu ya sebelum nanti kita kesana. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kang siapa nih namanya nih? Ade Iqbal. Kang Ade Iqbal. Kang ini kan saya hari ini mau menelusuri jejak para karuhun yang ada di Panjalu ini ya. Panjalu ini masuknya? Panjalu. Oh Lumbung. Lumbung ya. Nah ini yang akan tahu disini tuh siapa Kang? Yang Aulia Suta Tandingan bersama Ibu Bunda Ratu Siti Aminah dan Ibu Ratu Siti Sujinar. Siti Sujinar oke. Jadi ini adalah sebuah petilasan atau asli disini atau nanti kita ungkap Kang? Kita ungkap saja. Kita ungkap saja ya? Iya. Oke oke. Kita ungkap saja. Kita sudah masukin dan kita sudah berizin. izin dulu terlebih dahulu. Jadi kita itu izin dulu ya memasuki dimensi yang menurut para indigo silahkan. Ini dimensinya sudah agak lain ya. Kerasa banget ya. Itu kan ya Kang ya. Iya. Nanti kita akan coba telusuri seperti apa. Dan kita akan apakah ini petilasanya atau ini memang benar-benar makamnya disini atau makamnya disini ya. Sahabat lihat screening kita. Screening kita luar biasa ini ya. Aura mistisnya sudah. Masya Allah. Apakah. Terasa ya. Iya terasa sekali Kang. Ini yang datang kesini apa jarang ya Kang. Disini jarang. Iya jarang main kesini. Jarang kelamun cek sundama jarang ke sahabat ku jalmin ya. Iya. Nah jadi disini itu jarang sekali ya sahabat. Jadi hal ini saya akan menelusuri jejak karuhun. Tonton terus di jejak cibatu edisi spiritual. Ya sahabat. Ini adalah salah satu makam petilasan yang sudah tandingan. Nanti kita akan ngobrol secara mistis bersama para spiritual. Nanti kita akan berinteraksi disini seperti apa. Ini suasananya sahabat. Aura mistisnya semua luar biasa. Sahabat ya. Sahabat kita akan bertawas dulu ya. Kita akan tetap ramah. Walaupun tadi kita sudah meminta izin. Kita akan bertawas dulu disini. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah bertawasul pada yang ada di sini dan kita akan berinteraksi. Kita akan coba berinteraksi ya. Seperti apa kita ungkap secara goib, secara mistis di sini itu. Seperti apa, nanti kita akan, seperti biasa, ini adakan hidayat, nanti kita akan coba mengobrol melalui dia. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini siapa yang hadir? Ini siapa yang hadir di sini? Siapa boleh? Saya tahu siapa namanya. Tidak mau disebutkan. Ini saya Dedang Sugiyarto dari Jejak Cibatu edisi spiritual. Saya berniat ke sini untuk Silaturahmi yang ada di sini. Dan saya ingin tahu tentang sejarah yang ada di sini, itu Eyang Sutatandingan. Ini Eyang Sutatandingan itu dulunya seperti apa? Dan di sini itu ada siapa saja? Banyak pengawal. Banyak pengawal-pengawal. Banyak pengawal. Ini pengawalnya dari mana ini? Kalau manci. Ini yang, apakah ini keturunan dari Prabu Siliwangi? Apa kebanyak orang yang datang ke sini? Apa sudah tahu di sini? Sebagian orang tahu. Sebagian orang tahu ya. Tapi sebagian kebanyakan tidak tahu. Kalau di sini itu, Eyang Sutatandingan itu merupakan Panglima atau Pati atau siapa? Boleh saya tahu, Eyang Sutatandingan ini apakah seorang Panglima? Ini yang masuk, Eyang Sutatandingan? Apakah bukan? Eyang, saya mau, kalau ini Eyang kan di sini. Apakah sudah lama Eyang di sini tinggal? Lama. Sudah lama? Kedik jayaan di sini. Kedik jayaan? Ini apakah ada orang yang pernah ke sini dan meminta kedik jayaan? Ada. Apakah Eyang kasih? Iya. Kasih juga Eyang ya. Terus, apakah di sini juga selain kedik jayaan apalagi, Eyang? Apa, Eyang? Ini kedik jayaan lagi selain kedik jayaan ini apa? Busaka. Ada pusaka. Ada pusaka. Ada pusaka. Keris kuning. Kalau keris kuning itu yang punya miliknya siapa? Yang sendiri apakah? Iya, musaka. Ini si pelangnya yang di sebelah mana ini, si pelangnya. Apakah ada pintu kerajaan gaib juga di sini? Tidak. Apakah ini nyambung juga ke sebelah sana? Ada di kawali juga ya. Kalau Eyang pusaka yang tadi, yang Eyang katakan, itu ke bagian kita, itu seperti apa nanti, Eyang? Apakah nanti melalui mimpi atau bagaimana cara mengambil nama? Tawas. Tawas. Tawas, Uang. Tidakkah tiga hari. Tidakkah tiga hari. Dimana, Eyang? Tidak kaca di sini? Itu siapa, Eyang? Ada teman-teman di situ, Eyang? Tempat. Yang datang yang memuja. Oh, yang memuja. Di sini pasti ada tempat kesukian juga. Ada tempat kesukian juga. Merahasiakan. Kalau dirahasiakan. Jadi tidak ada, jadi ada yang merahasiakan untuk tempat kemujaan. Tapi di sini ada yang muja juga ya? Ada. Ada. Ada yang muja juga. Itu dari bangsa golongan jin atau yang disininya, yang asihnya. Atau golongan jemit. Dari bangsa jin. Dari bangsa jin juga. Oke, oke. Ini Eyang sudah lama di sini tinggal sudah peratusan tahun. Sebelum... Saya sudah ada di sini. Tadi Eyang sudah lama di sini, ya? Ini jarang orang yang datang ke sini kenapa, Eyang? Orang yang datang ke sini kenapa, ya? Pintu ditutup. Pintunya di tutup? Khusus bagi orang-orang yang berhati baik. Orang yang berhati baik? Tadi kalau Eyang menyamar berat-beratnya... tapi yang tadi saya tanya lagi tentang disini ada pemujaan itu seperti apa pemujaannya seperti biasa orang yang pemuja ingin kekayaan atau pangkat kekuatan juga ada makanya ini disebut sudah cukup ya terima kasih ya sahabat Alhamdulillah kita barusan sudah berinteraksi dengan yang ada di tempat sini insyaallah kita diterima di sini siapa lagi yang mas? ini siapa lagi? banglima banglima siapa ini? banglima siapa ini? banglima siapa yang disini ya? mamah gangguan pusaka kamu ngapu asal gak? bisa kak pusakanya tadi ada bagian kata eyang terakat 3 hari terakat 3 hari gimana eyang disini? disitu ya? ya sahabat jadi disini ada pusaka nantinya kalau ada bagian jadi kita akan buat pangiran siapa namanya ini? boleh sebutkan namanya pangiran siapa ini? tidak mau tidak mau yang pegangnya pusakanya apa? dalam itu masih seperti apa? geris geris ya? geris ada 2 geris yang pendek ya? dengan dia aja bolong berarti ya kalau disini silahkan insyaallah amin amin buat keselamatan dan kekayaan juga bisa amin asal bisa membawakannya jalan yang benar amin membantu orang yang kesusahan amin amin insyaallah mudah-mudahan nanti bersama bin kita akan ngobrol disini nah ya pangiran mudah-mudahan ada amanat lagi dari amiran amanat lagi amanat lagi amanat lagi jangan diualkan gesti ya Allah ya kita kita akan merasa gesti Allah amin kalau ke tempat ini cuma mendoakan amin dan ya Allah barokasaya amin cukang lantaran amin wasilaya ah gesti Allah yang menentukan semuanya amin terima kasih ya amin amin kita semua juga insyaallah yang dikasih kepada masyarakat yang melihat video ini terima kasih ya jangan didualkan amin pasti assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi tawwb ya sahabat barusan saya sudah mau selesai tetapi yang masuk lagi ke si akang ini adalah penjaga yang ada disini ini pangeran yang ada menjaga pusaka atau tempatnya disini itu saya juga merasakan energi yang sangat kuat sahabat saya juga merasakan energi yang sangat kuat disini jadi ini auranya sangat keras sekali mudah-mudahan sahabat di jaksi batu ejisi spiritual mengambil hikmah dari yang ada disini jadi tempat seperti ini jangan menjadikan tempat kemusrikan jangan menduakan tetapi tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala syariatnya yang ada disini hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan dijadikan tempat kemusrikan disini jadi sahabat di jaksi batu edukasi buat sahabat di jaksi batu memang disini ada untuk pemujaan dan segala macam tapi kita tetap mendoakan disini berwasilah berwasilah di tempat ini ya ini tempat keramat sekali ya tonton terus di jaksi batu edisi spiritual bagi para indigo indigo yang melihat disini tuh ada tempat pemujaan disini ada sebuah benda keramat yaitu bentuknya keris kalau para indigo bisa melihat disini benar atau tidak silahkan komen di kolom komentar ini seperti ini sahabat aura mistisnya sangat luar biasa ya jangan ditiru dan nanti bisa berhubungan dengan alih spiritual yang ada disini nanti dicantumkan di kolom komentar saya bersama Kang Aldi juga saya bersama Kang Hidayat juga saya bersama juga bersama Kang Feri disini terima kasih mudah-mudahan ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita edukasi juga bagi kita bahwanya tempat seperti ini banyak orang-orang yang tidur disini itu jangan sampai niatnya itu salah niatnya harus tetap memohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya meminta permohonan kepada yang ada disini yaitu Eyang Suta Tandingan ya sahabat hari ini kita akan berinteraksi kembali akan menuju ke ibu yang ada disini yang tadi ditunjukkan oleh si akang yang masuk ini tidak tahu yang mana istrinya istrinya Eyang Suta Tandingan dan putranya disini ya jadi disini itu boleh kameramen tunjukkan ini adalah istri dan putranya Eyang Suta Tandingan yang tadi ditunjukkan sama si akang yang masuk ke raga bahwa disini itu memang ada tempat dan ini pun ibunya eh istrinya dan anaknya sahabat ini adalah ada dua buah pohon ini melambangkan adalah pintu untuk memasuki makam makramat istrinya dan anaknya Eyang Suta Tanding jadi ini adalah merupakan dua pohon yang merupakan simbol dari pintu masuk ke istrinya dan anaknya Eyang Suta Tanding jadi kesini itu jarang sekali yang didatangi karena sama yang sendiri ditutup secara samar sehingga orang-orang yang kesini itu adalah orang-orang yang berniat baik kalau yang tidak berniat baik Wallahu'alam apakah dia kesini atau tidak tonton terus di Jadak Cibatuh edisi spiritual untuk di video kali ini saya cubikan sekian dulu mudah-mudahan apa yang tadi menjadikan sebuah edukasi dan jangan sampai menjadikan kemusikan di tempat seperti ini saya Dadang Sugiyarto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampu Rasun Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu Salam Rahayu